Berikutnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyatakan penyebab gempa bumi yang terjadi di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah diakibatkan oleh adanya aktivitas patahan Palu Poro yang memanjang dari sebelah barat Donggala hingga ke Teluk Palu. Peristiwa gempa bumi yang berkekuatan 7,7 skala Richter di Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Jumat sore kemarin meluluh lantahkan daerah di pesisir Sulawesi bagian tengah. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyatakan penyebab gempa bumi yang terjadi di Donggala dan Palu diakibatkan oleh adanya aktivitas patahan Palu Poro yang memanjang dari sebelah barat Donggala hingga ke Teluk Palu sepanjang 66 km. Selain itu, dalam petarawan bencana PVMBG, kawasan Donggala dan Palu masuk ke dalam zona merah atau kawasan rawan gempa bumi tinggi dengan guncangan yang kuat sehingga dapat membuat bangunan-bangunan rusak. Sementara itu, akibat adanya dorongan kuat dari Teluk Palu sehingga menyebabkan terjadinya tsunami setinggi 3 meter menghacurkan pesisir kawasan Donggala. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 kemarin di daerah Palu dan Donggala diakibatkan oleh zona sesar aktif Palu Poro dan di wilayah tersebut, wilayah terdampak berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi yang disusun oleh Pusat Pekanologi dan Mitigasi Bencana Geologi termasuk ke dalam kawasan rawan bencana gempa bumi merah atau kawasan rawan bencana bumi tinggi. PVMBG menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tetap waspada. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Terima kasih.